Kemudian timing bell Kondisi seperti ini bos Udah hilang setengah oh Bagian dalamnya tuh udah putus Hilang setengah Jadi sebelum resipu terjadi apa-apa di jalan Pemeriksaan rutin minimal Setahun sekali yaitu timing bell Kondisi timing bellnya sudah rata-rata Rata-rata jalurnya Harusnya ini Jadi harus dibuka fan bellnya dulu Buka engine mounting yang satu ini Baru Buka covernya Jangan lupa di top dulu Top dulu ya Sebelum membuka Pastikan dulu topnya ya Topnya seperti apa Pertanyaan L nya disini R nya disini Kalau kurang jelas Jangan lupa buka Buka gantungan mesin sebelah kanan selanjutnya tinggal buka cover di lembar karena posisi kita sempit dan tidak jelas pada roda ini ada lubangnya sini sama sini jadi caranya cer yang lurus terus yang lurus kupaskan di sini pastikan pas untuk bagian belakang atau di sini kita sebut dengan R sedangkan pada bagian yang L atau yang terlepas kita pastikan lurus pada posisi ada topnya di sini pada covernya ini lihatlah teman-teman ya pada posisi bawah sama seperti mobil yang lain ada panahnya tidak ada lubang pada asnya disamakan di sini kalau sudah seperti itu bimbing bel sudah bisa dipasang pastikan tidak kendor pastikan terpasang rapat seperti ini ya bagian depan pastikan topnya di bawah saya seringan topnya jalurnya jangan sampai lupa karena ini jalurnya tidak terlalu sulit setelah ini kita pasang stasionernya bagi teman-teman yang di rumahnya tidak ada ragu ini adalah cara make cover untuk memasukkan stasioner ke dalam lubangnya yang sangat penting dan harus diperhatikan saat pemasangan Adler pan bel bautnya jangan sampai tertukar dengan baut yang lain karena bautnya ini pendek ya teman-teman ya bautnya harus pas kalau bautnya tertukar dengan bautnya lebih panjang ini mengakibatkan bautnya ini mentok ke Adler Timing bel sehingga Adler Timing bel kita terganggu perputarannya tidak bisa berputar nyangkut sehingga mengakibatkan Timing bel putus dalam waktu yang dekat karena terlalu panas sering sekali tertukar yaitu baut Adler van bel ini dengan baut power steering baut rumah power steering karena bautnya sama-sama bot 12 panjangnya beda dikit teman-teman mantap tinggal pasangan Adler selamat menikmati sehingga But I'm not a